Intro Hai Sobatu Game Channel Kembali lagi di Pojok Bicara Kali ini kita mau bahas Sesuatu yang gak formal-formal banget Malah justru santai Happy dan bener-bener deket sama mahasiswa Aku disini bareng sama Bang Dana Mas Fuad dan sama Mas Rizky Kali ini spesial bulan karena sama dua Supervisor kita Dan Mas Fuad ini adalah salah satu supervisor Yang biasanya cuman diem aja Introvert banget ya Tapi kali ini mau ikut podcast Hari ini Sebagai mahasiswa Aku mau bahas tentang Hal yang menjadi favorit aku dan teman-teman aku Yaitu makan Nah untuk makanan sendiri Aku biasanya beli Sama teman-teman aku Makan siang, makan malam gitu Biasanya di sekitar UGM Nah kalau teman-teman yang lainnya gimana? Masa kamu di sekitar UGM aja sih? Nggak mungkin orang rumah disini bilangnya sepert UGM nggak mungkin lah Tapi kan teman-teman aku Maksudnya orang-orang UGM Serius deh, serius deh Karena aku kan orang Bantul Nggak pernah lagi ke Bantul gitu loh Karena Emang makan apa disini? Disini Makan gacuan Makan gacuan Serame itu masih kamu datengin secara langsung ya? Antri dua jam Nggak, nggak serame itu sekarang Somehow sepi gitu loh Oh Jam berapa? Jam sepuluh Jam sepuluh Keluar muka dong Tapi tau nggak sih ada gacuan 24 jam? Ada Ada Di jalan apa? Gejayan sama jalan tangan siswa Itu 24 jam Dua sih sering aku lihat itu rambut banget Tapi pernah makan jam dua belum? Pernah Pernah Jam dua malam? Trust Saur Tidak mas Habis kelintih kayaknya Gak mas Habis kelintih kayaknya Tampang-tampangnya ini Jam dua malam Ngantri war sama Shopee food Oh Banyak orang yang cranky malem-malem Nah, kalau Bang Dorena sendiri sebagai anak rantau Paling suka makan apa di UGM? Rantau dari mana dulu? Dari Pekanbaru lho mas Pekanbaru The one and only Nasi Padang Nasi Padang Nasi Padang bosku Terus padang-padang gimana? Tiap hari dia makan nasi padang Iya Jadi kalau yang terena tuh sebenarnya mas Pergaulan Yang mana nih? Pergaulan yang di Aduh apa bilang ya? Gak Duta Minang Samyasi Yang inilah mas Yang wilayah dengan dompet mahasiswa juga Oh bener Kalau menurut aku pergaulan sih the best Cuman Kalau dari Costco Pogum KAPH Kan gak lewat tuh pergaulan Jadi kayak Ah males lah pergaulan Tapi kamu tiap hari bawa pergaulan Like mostly hampir tiap hari Itu tuh Padang Juang Oh itu Padang Juang Kamas Terus lewat Sekalian lewat dari Costco Oke Tapi itu menarik banget Padang Juang Dulu aku pernah kayak 3 bulan makan Padang Juang Terus Karena tau gak apa? Gratis ST Sampai sekarang Kayak Padang Murang dong Dulu Padang Murang juga gitu loh Sampai sekarang Sampai sekarang mas Jadi tuh Cuman 30 ribu doang 13 ribu? Dapet apa? Nasi Padang Nasi Padang Nasi Padang apa lauknya? Ayam Sama Ini ST Oke 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 lah Tapi kamu harus nyobain Tenteng Oh itu ada Sate Padangnya bukan ya? Bukan ya? Itu kan? Iya aku pernah liat revie-nya di Google Ini dekat mas mas Apa? Jalan Magelang Depan quick Jalan Magelang Oke Kamu cobain aja disitu Ngomong-ngomong tentang Nasi Padang dan Sate Padang Selain disitu Sate Padang yang enak itu ada di Sate Padang asli Di Jalan Kali Urang Pernah coba belum? Oh yang anu Yang deket Kutara Oh deket Kumpen Oh itu Mantap tuh 18 ribu Aku pernah nyobat Cuman Kurang sih Kurang sih Tapi aku sebagai orang Minang pun Masih belum nemuin yang mana Eh dimana Sate Padang yang paling enak Ih serius? Iya Yaudah kayak enak tapi Gak nyampe yang ger gitu Gak nyampe ger Sate Padangnya kuahnya yang kuning atau yang merah? Yang kuning mas Yang kuning? Tapi bukan masalah kuahnya itu mas Kek rasanya aja Kek kurang dapet gitu Wow Dagingnya itu kurang gitu Lidahnya Belum nemu Mungkin dari bumbunya atau apa gitu ya Oh wow Ada yang rekomendasi lagi tuh di Mandala Gerida itu juga katanya Lumayan enak tuh Mananya deh Mandala Gerida Lo nonton apa ya Sate? Sate Padang Oh my god Di Mandala Gerida Aku kalo di Mandala Gerida Sukanya Shomai Masuk tuh Masuk tuh Masuk tuh Cocok itu Shomai paling enak di Jogja Gak sih? Antara Shomai Telkom Kalo nggak yang di Mandala Gerida Iya Bedanya Shomai Telkom sama Mandala Gerida kan Di sausnya kalo nggak salah ya Bumbu kacangnya itu Bumbu kacangnya Kental Kental yang di Mandala Gerida Bener Lebih dapet rasanya sih Cuman Akhir-akhir ini Di Mandala Gerida itu Lagi nggak bisa dinikmatin Kalo kita lagi makan Shomai Kenan hujan Masa? Banyak sampah disitu Oh iya Banyak sampah ya Iya bener-bener Iya ada banyak sampah Sayangnya gitu sih Makanya Kalo mau Makan Shomai disana Mending take away dulu sih Take away dulu Sementara ini Ada banyak sampah Nah kalo Mas Fuad Sama Mas Rizky ini Asli mana sih? Asli Jogja? Bukan ya? Kalo aku Aslinya Magelang Magelangan dong Makanan Magelangan Aku baru tau Magelangan itu di Jogja loh Serius Itu kenapa sih di Magelangan? Nasi goreng Magelangan itu cuma ada di Jogja Betul Kenapa Mas? Aku orang Magelang pun baru tau disini ya Karena kalo disana Emang defaultnya Nasi goreng itu pake mie Oh jadi mungkin ya Beli nasi goreng Langsung dapet Magelangan kalo istilahnya disini Ternyata style Magelangnya begitu Betul juga sih aku juga baru tau Kalo Magelangan itu adanya Cuma di Jogja Kalo tidak air aku itu Di Salatiga Benar tujuh Soalnya sepuluh ya Salatiga Sebelum kamu samperin ke situ kan Salatiga benar jujuh Kalo soalnya sepuluh Kalo dua puluh kan beda lagi Beda lagi Di sana itu Udah umur Kalo Magelangan disini Nyebutnya itu nasi maut Jadi memang Area Area Salatiga sama Semarang itu Nyebutnya Makanan kayak Magelangan itu nasi maut Kalo nasi goreng doang itu ya Nasi goreng Jadi kan masanya dimaut-maut dengan Mie gitu kan Kalo ditekal beda lagi tuh Nasi gila Serius Pernah nyobain ga? Ini beneran apa Ini beneran apa Cuma ambur semua bahan Gitu kayaknya Tapi ga pake mie ga sih Gak pake mie Cuma varian nasi gorengnya Unik gitu loh Menurut lu Ada sosis Ada bakso Masuk semua Nasi goreng super Nasi goreng super Minas Mie dan nasi Oh Gak mau repot Gak mau nyari Gak mau nyari Vokep baru Apaan Magelangan Apaan Magelangan Kok bisa gitu ya namanya Soalnya di mana-mana gue setahunya Minas Bisa beli Pesen tapi ga usah bayar Caranya gimana Lari Jangan 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 Mas Pernah coba ini ga? Nasi goreng notaris Udah Udah Tapi nunggunya lama banget Mending mana? Pertama-pertama notaris 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 Aku kurang Terlalu suka dengan Bumbu rempahnya Yang terlalu Aku malas banget Karena itunya Jadi kayak Model-model nasi goreng Yang berbumbu rempah Terlalu pekat itu Aku ga terlalu suka Soalnya model Ya memang karena Semarangan Semarangan Terus kayak tegal gitu Aku lebih seneng yang kesitu Semarangan yang pake saus ga sih? Bukan Itu Surabaya Oh Surabaya Jawa Timurah Terus Dia nasi gorengnya itu ada topping Babatnya itu biasanya Dari Semarangan Itu topping bukan dicampur? Ya dicampur Dan ada topping kayak Biasanya tuh Kohl Itu di Iris-iris Kecil-kecil itu di Pake kohl Selera sih Selera bener Nasi goreng gudel Itu di Deket Nasi goreng apa? Gudel Nasi goreng gudel Gudel Itu pake Kerbau Gudel itu Nasi goreng Semarangan Gudel itu nama orang Bukan pake gudel dari mulut Gudel 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 Nasi goreng gudel Itu nama Trendmarknya gitu loh Deket Jebatan Perasana Enak sih itu Mas udah tau Mas kan udah sama di Jogja nih Aku pernah liat di tiktokku tuh Nasi goreng pang Mah? Pernah denger gak? Nasi goreng pang? Anak pang gitu yang jual? Enggak, tapi emang namanya doang pang PUNK PUNK DITUGU ANG Tapi tanya itu enak banget Enak Pernanya enak Oh my god Tapi kan kita beda generasi Beda tahun nih kuliahnya di UGM Kalo dulu mas-mas makannya apa? Pasti nasi ayam War Mindo belum? Udah ada Kalo dulu namanya Burjo Masih jual Burjo Tending jualannya itu Burjo Bukan War Mindo Aku sempet sih Ke War Mindo Dia jual Burjo Emang sekarang masih banyak gak sih? Ya aku gak tau Aku jualnya War Mindo Jualnya Indomie Kalo dulu nih Aku inget Aku masuk Jadi masuk UGM tuh 2010 Aku inget Pas Mabah itu beli Nasi Sardin Sekarang harganya berapa? Enggak bro 10 ribu mungkin lah Enggak bro Masa ya 11 ribuan Satu kaleng dikasih semua Enggak Enggak juga Gila Sardin aja Maha lu Kalo dulu harganya 4,5 4500 Terih kali mungkin Sardin Enggak serius Sardin Penjualnya sedekah mas Masih serius Masih telur aja 6 ribu loh Iya iya Enggak Kawin 2012 ya Selisih Iya Allah Itu jaman pemerintahan apa? Eh gak bercana Itu sebelum Jokowi masuk Oh iya Tolong Tolong SBY kayaknya masih mensubsidi itu Besok petang lagi ada makan siang gratis Ya Boleh 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 Kayaknya kita gak dapet tapi Kita gak dapet ya Enggak Mungkin aku dapet UGM Anak Universitas Enggak tau ya Enggak tau itu kebijakannya nanti Oke Balik makan-makan Cuman kalo misalnya cari yang seger-seger Di sekitar UGM gitu Yang seger-seger tuh yang kayak gimana Yang Es mungkin Apa? Pak Lebah Pak Lebah Pak Lebah Cuman manis banget sih Kayak yang kamu bawain satu plastik gede Tapi itu gila sih Harganya berapa sekarang? Aku lupa Kayaknya 10 ribu Jadi kayaknya tuh satu liter ya Satu porsi tuh satu liter ya Kalo dulu harganya tuh 7 ribu kalo pake susu 8 ribu Oh my god Gak beda jauh ya Mungkin kemarin 10 ribu loh Mungkin lah sih segituan sih Murah banget Kalo aku yang seger-seger gitu sebenernya Lumayan jauh dari UGM sih Mana? Ada nama tempatnya itu Bowling Wah coba Ada dua cabang dulu Dijamanku 2013 sampe Ling Ling ya namanya Iya namanya Ling Ling Dia tuh ada di belakangnya UNY Gang Al Amanda Gang Al Amanda sorry Tapi sekarang itu tinggal cabang pusatnya aja Di daerah Conjati Conjati Aku pernah aku sering ke Bowling dulu Itu Ya seger sih Makanan Buah-buahan Isi yang macem-macem Tapi Kuahnya kuah Kuah juice Kuah semutis atau Semutis 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 Enak sih itu Aku paling suka disana yang pake Coco Crunch Ya Apa sih namanya itu Pokoknya kuahnya green gitu ijo Pake Coco Crunch Itu enak sih Asli Terus Pernah diajak Mas Rizky ke Es Murni Eh Oke Es Murni juga lumayan sih Es Murni itu juga enak sih Es Murni 78 oke sih Restellernya Enak Iya bener Yang ada durian Enggak suka durian Memang kita beda selera Iya memang ya Itu Terus Aku pernah ini Sama temenku tuh dulu Hunting kuliner di Jogja Itu menemukan Rujak cinggur Tau rujak cinggur gak? Yang pake lidah itu? Bukan Cinggur itu Cinggur itu hidung sapi Hidung sapi Itu dingin Jadi itu semacam Apa ya Lontok Eh kupat atau lontok aku lupa Dipotong-potong Dikasih kuah Kacang gitu kan Nah nanti ada daging-dagingnya itu dari Hidung sapi Oh my god that's weird Enak banget Enak banget Kalau kamu suka kikil Sama kecil gitu ya Oh kayak kikil gitu ya Teksturnya kayak gitu Mungkin aku suka Aku nyobain gitu Ada mungkin tujuh Ada tujuh warung lah di Jogja Wow Dari yang enak Sampai yang gak enak banget nih Berarti Emang cari Rujak cinggur Terbaik Kesimpulannya Gak ada Gak ada Ya sebenernya ini Ini juga sih Untuk orang yang suka Apa namanya Makanan-makanan yang Banyak ekstrim ya Karena makan Hidung gitu kan Iya sih Tapi gak ekstrim cuy Serius Cinggur gak se ekstrim itu sih Gak se ekstrim Makan ular Ataupun biawa gitu kan Betul kalo ngomuin makan ular Dan lain-lain itu Ada gak sih di Jogja? Ada Ada ya? Aku pernah liatnya Tongseng jamu Itu di Oh jamu Tapi aku gak pernah coba dong Itu tuh istilah Apa ya? Jandang muda Jandang muda Kan bukan bukan Itu kayaknya istilah untuk yang Bapak-bapak sudah berkeluarga Bapak kan Bebile gitu kan Kenan tongseng Aga stamina Ataupun apa gitu Aku pernah makan Aku cerita ya dulu Pernah waktu aku mungkin SMP Oke kalo gak salah diajakin bapak ke Jogja gitu kan Mau pulang ke Magelang Kita mampir warung gitu kan Laper Mampir warung Mungkin Mampir warung Dan mungkin gak legananya disitu ya Ini masih lucu Gak legananya disitu ya Cuman Pak tongseng dua gitu kan Duduk Tapi bapaknya itu mungkin tau ya Sama 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 kami gitu Mungkin saya muslim gitu Dia gak 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 matinin Dia diem aja Oh iya Dia gak masakin Gak diem aja Berapa aku udah liatin Udah 10 menit Kok gak dia apa-apa ini Gak ada apa-apa gitu kan Minum gak dateng gitu kan Samperin Pak ini tongseng apa ya Tongseng jamu Ini kok segaon 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 Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Jadi tongseng anjing Zaman dulu kan emang banyak banget ya Tongseng jamu Segarawon 2008 Iya sih banyak sih Terus Yaudah pergi Kira ini jadi makan Gak lah Bapaknya udah tau kok Kalau emang bukan kanan gak akan dilayang Tapi baik ya Baik loh itu Tapi masih kesal gak Sempat nanya Pengen Jogba itu mah kamu ya Enggak Enggak pengen sih Enggak pengen sih Alhamdulillah dikasih tau aja Sebenernya banyak-banyak Makanan yang kayak gitu sih Di Jogja Jangan bahas yang itu ya Nanti menimbulkan kontroversi Kalau mie ayam Oh mie ayam Mie yang paling enak Kemarin diajakin Mas Abe Mas Latif supervisor Di mie ayam Masa kecilku sih sebenernya Yang pernah coba Mie ayam Pakualaman Yang deket Oh Deket sama es Es rujak Pakualaman itu Deket orang yang bikin Kayak papan tulis Putih-putih gitu juga kan Sebelahnya itu Merajin papan tulis gitu sih Gimana aku tau ya Ya bener dekat Pakualam Ini enak sih Aku terakhir sama anak-anak juga disitu sih Yang lumayan terkenal tuh Mie ayam pojo teknik Mas Wah Tau gak? Iya Kayaknya itu overrated Cuman pake Yang mie ayam tapi pake batakur kan Iya betul Enak banget Tapi itu overrated Mie ayam tapi pake batakur ya Allah Menurutku itu pas Pas Harganya murah Oh Berapa sih harganya aku belum pernah coba loh Eh murah ya kayak jaman dulu Oh murah banget Dari dulu sih Ya murah sih Cuman aku gak terlalu suka disitu Rasanya kurang Mas Suhani kayaknya Master mie ayam jembat Yang mie ayam master tuh Fahmi tadi Oh iya Ya Tapi aku suka tuh Dua mie ayam Yang satu mie ayam Sarmindul Namanya lebih cek ya Namanya kecil banget Terus yang kedua Jati Ayu Dimana semua aku gak pernah denger Kalau Jati Ayu dimana-mana ada sih Jadi kayak Tumini itu mirip kayak Tumini Oh aku bener kalau aku kembali Tumini Tapi kalau Tumini itu kan Mie nya agak Apa ya Gede-gede Terlalu agak lembek Kalau Jati Ayu agak lebih Kenyal dikit Oh wow Itu Sarmindul tuh karena ada telurnya itu Ini Mas ada lagi Mie ayam yang dibukul memprogo tuh Mie yang pake punduk Yang lihat kereta itu bisa lihat kereta Wah iya 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 Tapi itu enak Belum bener-bener sih Sampai melimpah-limpah juga Iya bener sih Melimpah-limpah Kayak tumpah-tumpah gitu Ada tuh di Jalan Monosari Tahu gak Mie ayam dulu Kalau seporsi gitu kan Gini kan 7 ribu Waktu itu Kalau yang jumbo itu segini Gila Kayak 3 porsi Mubang Bikin konten disitu kita Mubang makan mie ayam Itu sumpah Makan itu mungkin Satu jam baru habis Gila mie ayam nih Itu gak terlalu penggilani ayam sih Jadi gak bisa Mengerikan ayam tuh Tapi aku juga sebagai orang Jebja gak sebegitunya makan mie ayam Kamu suka ya? Kalau suka banget itu apa? Aku Menunggu favorit deh Burger Ini bukan Ini bukan karena mungkin Burger paling enak Susah Susah Mungkin cook room Cook room Makmur Sama satu lagi bukan burger sih Tapi dia kayak bagel Bagel gitu Bagel sorry bagel Dia di Sang Mane Cuman Sang Mane itu Masaknya campur sama Aku gak tau ya Campur sama pork atau enggak Tapi ada menu porknya disitu Jadi Ya harus Minyaknya yang bikin enak gitu Gapapa kita gak tau kok Masaknya pake apa Tapi enak kan? Enak Ya udah Tapi tetep Nomor satu adalah cook room Nah Tapi waktu itu aku dikasih Rekomendasi sama Suat Beri Belum kesana Belum Kalau aku ya Karena dagingnya itu Kan ada yang Apa namanya itu? Kalau dagingnya apa namanya? Beef? Bukan Bukan beefnya apa? Tenderloin Bukan dagingnya Pasta Apa namanya? Apa acar? Patis Oh patinya Patinya itu Kebanyakan ada yang dicampur sama tepung gitu kan Oh Jadi kriung gitu ya Daging gilingnya itu Iya daging gilingnya itu gak pure Kalau di break itu kayaknya Lebih banyak banget sih Jadinya Enak Rasa tepungnya lebih dapet sih Iya Oh gak dicampur sama tepung Kayaknya enggak Kalau ada yang burger murah itu Biasanya dicampur Tapi Cook room sama Cook room sama Makmur Dicampur jadi crispy Crunchy gitu Nah itu aku yang suka Dan aku Gak bikin crispy sih itu Oh gak bikin crispy ya Dan aku sukanya Chicken burger Aku gak suka Chicken burger Kalau Kalau kunto haji itu kayaknya Suka Mona Lisa ya Itu aku belum coba Kata mama enak banget Mas Mati yang angkatan dulu Cobain belum? Aku emang gak salah Aku gak suka burger sih Tapi tapi Burger paling makannya di Mendy udah Iya sih Mendy Menurutku menarik Karena aku sering lewat juga Itu tuh di Gejaya namanya Subway Oh Subway Oh ya Aku enak gak mas Subway aku menangksan belum ya Kayak baru di Jogja juga Aku sering lewat Tapi kayak Oh Subway baru di Jogja Tidak Soalnya tempatnya menarik sih Si Subway Si Dana kan Sudah keliatan Favoritnya Nasi Padang tadi Ini Miaya Miaya Burger Kamu apa mas? Sekarang-sekarang ini Kalau overall aku sukanya Itu nasi goreng Apapun itu nasi gorengnya Nasi goreng Tapi baru-baru ini Lagi suka makan Sob Iga Bakar Wow Deket sini sebenernya Sekarang kilometer Berapa ini? KM KM 6 KM 6 KM 6 Deket ya dari UGM Depannya Parsley itu Oh ya Depannya Parsley Depannya Parsley persis Sate Padang Iya sebelum Sate Padang Sebelum Asli Seenak itu Mahal gak kan Itu Iga Bakar Ya lumayan sih Sob Iga Bakar Nanti Nanti kita coba gak sih? Ada salah satu Iga Bakar juga yang sempat viral itu deket Ternan Concat itu masih jauh lah rasanya Oh wow Iga Bakar Iga Bakar Ada Iga Bakar Oh ya oke 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 Tak Rame kan? Sekarang masih rame kan? Tapi ya masih Jadi Gak seenak Gak seenak Sob Iga Bakar Yang Bumenuk Sebenernya dia Menu Authentic nya itu Sob Buntut Tapi aku lebih prefer ke Iga Bakar Aku kalo kangen ibuku Pasti tuh Beli Sob Buntut Karena ibunya disitu Gak Gak Tapi ibuku suka bikin Sob Buntut Mirip rasanya Saya enak itu Aku nge-release karena emang gak suka Iga Oh iya Karena aku memang Masa ada manusia gak suka Iga Tapi Itu loh alasan aku gak suka chicken Eh cuman suka chicken burger gak suka beefnya Karena aku juga kurang suka sapi Mungkin sama Aku kan gak suka sapi Aku emang kurang suka daging ada ketulang Oh Kayak waktu ditelan tuh kayak Kayak susah ya Oh Kamu belum nyoba bumenuh Gitu Gimana bilangnya ya Dia gak tau balungan cowok Kayak kalo dimul tuh Belea Belea Susah Pengar gitu Rasanya gak pengar gitu Iya kayak pengar gitu Oke Bener bener Aku Gak bisa kalo makan yang daging daging deketulang tuh gak bisa Oke Habis makanan favorit nih Kalian Gen Z kan Relaj banget yang namanya Ngerjain tugas di cafe Kira-kira cafe favorit kalian dimana sih? Kamu dulu deh Aku kayak Kami Berju Cuma mau nyari wifi gitu Tapi aku pernah loh Ngerjain tugas di Burjo War Mindo Jadi waktu itu aku ikut Suatu perlombaan sama temen-temen aku Dan itu udah mepet deadline Tadinya kami di asrama UGM Tapi diusir tuh Sama salpamnya Karena ini udah jam 11 malem Akhirnya kami pindah ke War Mindo Belakang asrama Dari jam 11 malem Sampai jam 3 pagi disitu Ngomong-ngomong War Mindo Aku sebenernya memang bukan orang yang gini mas Yang tipenya belajar di cafe Tapi ada satu cafe yang mau aku nyaman Kalau aku belajar kadang-kadang War Mindo level up Oh iya yang kita pernah kesan itu ya Baru denger aku Itu di Gajayan juga mas Itu di Gajayan sih Dalem-dalem Ap normal gitu Ya mungkin kayak gitu ya C&B bilangnya C&B Itu boleh sih coba Kalau enggak itu di Ya ini sebenernya standard sih Bento Bento Cafe ya oke Tapi aku yang dinologan biasanya Terlalu rame gak sih Bento Ini kurang produktif dan kayak Aku gak bisa panjat sosial ke orang Kalau di cafe kan Flexing Apalagi kalau aku pakai laptop aku Ada logo UGMnya Luar kayak Gitu kan Nah kalau cafe yang menurut aku Nyaman banget buat aku belajar Itu ada di Sebenernya ini bukan cafe Cafe sih Tapi jualannya susu Ada di Sugar Day Di deket jembatan merah Ada gang jalan masuk Nah daerah situ lah pokoknya Sugar Day Itu enak Susunya juga enak Menemunya juga make sense rasanya Terus Mungkin di Pogung Itu tenang banget sih cafe nya Namanya Seven Stones Ah oke Cuman Agak redup aja menurut gue Iya agak redup Aku yang di bawah Iya di bawah Terus kalau mahasiswa UGM Dapet bonus Eh dapet Discon gitu somehow Iya serius mungkin Tunjukin KTM Iya masih KTM Jadi status mahasiswa aja ya Iya 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 exactly Aku gak tau dapet bonus apa apa Aku lupa Ada juga yang mirip kayak gitu Dimana Discon mahasiswa Dahim Oh Dehim ya Itu juga enak sih buat belajar Aku pernah di Dehim ngabisin 5 jam disitu Buat kayak Karena di Dehim Kita bisa pinjem ruangan juga Dan itu kayak minimal order segini Buat pinjem ruangan gitu Oke Itu sih Oh Dehim Pogung gitu Iya Iya Oh tau 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 Terus Kayaknya di Pandega sih Mas Pandega Pandega Marta Tau tau Yang pesennya harus ke lantai 2 itu kan Oh beda lagi Di depan Nah itu gak ada lantai 2 nya Gak ada lantai 2 Dia arsitekturnya Mungkin ya arsitekturnya Kayak Belanda gitu Terus ada juga simetri di Kota Baru Itu tempat tako dari SMA Cuman agak pricey sih Iya simetri tau tau Simetri Itu enak kan nih Ambience nya tenang gitu Terus dari SMA dulu Aku kesana Pakai Laptop pada UGM nya kayak Dari SMA ya? Aku dari SMA Waduh Amis Amis Kayaknya UGM udah mendarah daging dari Dari kamu ya Tapi aku dulu gak gak pakai laptop Pakai buku latihan soal Oke Ya gitu deh Ini banyak banget ya ini Terlalu banyak deh kita ngomongin makanan Udah bakal selesai juga 2 jam atau 2 tahun bahkan Ternyata gak akan berhenti Makanan itu selalu menjadi top tier pembahasan orang-orang Karena itu mungkin kebutuhan primernya juga ya Oke Mungkin segitu dulu aja dari kita Sampai jumpa di Pocok Bicara episode selanjutnya Dadah